Hari ini 25 tahun lalu, tepatnya 5 April 1994, dunia kehilangan seorang musisi bertalenta bernama Kurt Cobain. Kurt Cobain meninggal dunia di setel 5 April 1994 pada umur 27 tahun. Kematian yang menyisakan misteri, semasa hidupnya Kurt Cobain dikemenal sebagai penyanyi penulis lagu dan gitaris handal dari band Nirvana. Seliring melejitnya grup band Nirvana, Kurt Cobain pun menjadi selebriti nasional dan internasional, suatu posisi yang disandangnya dengan berat hati. Pada 1991 melejitnya lagu Kurt Cobain yang paling terkenal itu Smells Like Tense Spirit menandai bermulanya perubahan besar dalam musik pop dari jenis musik yang populer. Pada tahun 1980-an, seperti glam metal, arena rock, dan dance pop menjadi grung dan rock alternatif. Lagu-lagu lain ciptain Kurt Cobain yang cukup populer diantainya, both girl, commercial, inner bloom, lithium, hotspot, dan banyak lagi. Pada 24 Februari 1992, Kurt Cobain mengakhiri masa lajangnya dengan nomor senting Courtney Love. Pasangan ini menikah di Wakiki, Hawaii. Pernikahannya dengan Courtney Love ini dikarenir seorang anak yang diberi nama Franz Bin Cobain. Dan Kurt Cobain hingga kini masih meisahkan misteri. Apakah Kurt Cobain mati, bunuh diri, atau mati dibunuh? Berikut kronologinya dikutip dari Wikipedia. Pada 1 Maret 1994, setelah konser di Muchen, Jerman, Kurt Cobain, dia diagnosa bronitis dan laryngitis yang parah. Ia diterbangkan ke rumah hari berikutnya untuk menjalani pengobatan. Dan istrinya mensul pada 3 Maret 1994. Pagi berikutnya istrinya bangun dan menemukan Kurt Cobain sudah overdosis dengan pandu dari Champagne dan Rohypnol. Ia dilarikan ke rumah sakit dan setelah 5 hari diserah diperbolehkan pulang. Karena masalah minuman kelas ini, Kurt Cobain dimasukkan ke panti rehabilitasi pada 30 Maret 1994. Malam 1 April, Kurt Cobain keluar untuk merokok dan kemudian kabur dari panti tersebut dengan memanjat pagar. Ia kemudian pergi ke setel dan menghilang. 3 April 1994, istrinya menghubungi seorang penyedik swasta bernama Tom Grant dan menyewanya untuk menemukan Kurt Cobain. Depan April 1994, jenazah Kurt Cobain ditemukan di sebuah ruangan di atas garasi rumahnya. Dilarikan Washington oleh pegawai VK elektrik bernama Gary Smith. Otopsi kemudian diperkirakan Kurt Cobain tewas pada 5 April 1994. Berikut surat bunuh diri di cakitnya Kurt Cobain. Di puncak kepala retisnya saat baru menginjak 27 tahun yang di 5 April 1994, Kurt Cobain memutuskan mengakhir hidupnya. Fenomena musisi yang mati muda khususnya yang meninggal pada 27 tahun memang menarik untuk ditelisik. Bahkan Wikipedia membuat catatan bertajuk Forever 27 Club. Sementara itu, ada pula yang membuat situs bernama 27 Curse atau Kutukan 27. Sebabnya bukan cuma Kurt Cobain yang wafat di usia 27. Musisi rock lain seperti Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, dan Robert Johnson juga wafat di usia yang sama. Apakah memang kematian mengejutkan musisi terkenal pada usia 27 ini hanya sebuah kebetulan? Ataukah memang ada benar-benar sebuah Kutukan?